Baik teman-teman, selamat datang kembali. Jadi minggu lalu saya lupa buat video untuk seasonality. Biasanya setiap akhir bulan itu saya selalu buat video seasonality untuk bulan berikutnya. Jadi untuk bulan sebelumnya, untuk Maret, akhir bulannya, minggu lalu saya lupa untuk buat video. Ada yang satu mengingatkan Pak Sunar kok tidak bikin videonya untuk seasonality. Jadi saya buat hari ini, tapi masih belum terlambat. Karena hari Senin itu masih, kalau kita lihat tanggal 3 April, jadi masih belum terlambat. Kalau misalnya mau buy di awal-awal. Jadi kalau kita bicara mengenai seasonality, itu berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi. Bukan ilmu analisa teknikal, bukan ilmu analisa fundamental. Jadi jangan salah paham. Karena ada sebelumnya mengatakan, ketika saya bahas seasonality, dia ada komen satu orang negatif, dia bilang, oh analisa teknikalnya sesat. Seasonality bukan analisa teknikalnya. Itu berdasarkan statistik apa yang terjadi di bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan ini, untuk April, seharusnya saya bahas di akhir Maret, tapi nggak apa-apa karena April marketnya belum mulai. Jadi strateginya biasanya belinya di akhir bulan sebelum closingnya bulan itu ya, untuk bulan berikutnya. Jadi misalnya akhir bulan Maret itu kita scan untuk AP. Jadi akhir bulan Maret sebelum closing kita buy, kemudian kita pasang seri stopnya atau stop lossnya setelah itu ya. Berdasarkan seasonality itu dia kita bisa tahu kira-kira probabilitasnya. Karena apa yang terjadi sebelumnya selama lima tahun terakhir, dia berapa kali dia naik persentasenya seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya bahas dulu, saya share dulu untuk worksheet-nya. Jadi untuk April, seasonality-nya. Kalau kita perhatikan di sini, sebentar saya bahas dulu mengenai sebelumnya. Jadi kalau yang untuk Januari, seasonality-nya itu berarti saya bahasnya akhir Desember. Ini dari 14 tahun yang saya bahas, yang gagal naik waktu itu hanya satu saja, BBRI. Itu untuk Januari. Jadi prosentasenya dia bagus ya. Berdasarkan seasonality yang Januari. Kemudian untuk Februari, berarti saya bahasnya akhir Januari ya. Ini saya bahasnya yang saya highlight ini ada 13 ya. Semuanya naik, SPRB untuk bulan Februari. Nah untuk bulan Maret ini, yang saya bahas di akhir Februari, itu saya sudah sebutkan sebelumnya. Bahwasannya untuk bulan Maret memang kecenderungan kurang bagus ya, seperti itu ya. Karena nggak ada yang 100 persen naik. Ini yang naik hanya 80 persen ya, seperti itu ya. Nah yang saya bahas waktu itu ada 12 yang berhasil naik ya dari harga closing di akhir bulan Februari. Kemudian kita pasang teristopnya atau stop loss-nya. Jualnya di Maret itu kalau tingkat keberhasilannya berarti 4 dari 12 ya sahamnya ya. Terus kemudian yang saya kasih garis miring ini, seperti ASA, RALS, TESA, TASA. Ini naiknya sedikit ya, hanya 1 atau 2 tik saja. Jadi boleh dikatakan itu hanya break even point. Seperti itu lah. Karena mungkin kena potong biaya beli dan jualnya ya. Ya mungkin ada profit tapi sedikit, tapi saya nggak masukkan ya. Ya wajar aja sih memang bulan Maret biasanya setelah Januari efek atau masuk ke Februari ya. Ya laporan keuangan ya. Biasanya Maretnya cenderung koreksi, istilahnya cenderung wait and see ya. Nah April ini ya kan setelah musim dividen, Maret April kan. April sebenarnya masih musim dividen ya untuk beberapa saham ya. Nah untuk sahabat tebara memang saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi Anda bisa lihat di videonya, nanti saya siarkan untuk saham-saham batu bara ya sebentar ya. Jadi sebentar saya ganti dulu. Untuk saham-saham batu bara yang akan sentimen dividen itu sudah saya bahas di video ini ya. Rekomenasi saham batu bara, borong saham batu bara sebelum kum date-nya atau pembagian dividen. Jadi strateginya biasanya belinya jauh hari sebelum kum date dividennya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena ada satu orang yang kasih kritik, ini titipan bandar ini supaya retail borong gitu ya. Jadi saya itu enggak ada titipan dari bandar untuk buat video ini supaya investor atau trader retail nampung barangnya bandar. Enggak ya. Memang kalau kita bicara mengenai strategi kum date dividen, ini sudah saya bagikan jauh hari sebelumnya. Dan ini mendekati kum date dividen untuk saham batu bara. Ada kecenderungan naik, tapi enggak pasti ya. Karena ada saham yang dihidupannya tinggi, itu dia sebelum kum date malah diturunkan. Mungkin setelah kum date, dia gap down sedikit, kemudian dia naik lagi, malah dinaikkan tinggi. Jadi enggak pasti 100% beli jauh hari sebelumnya, terus kemudian hold sampai kum date, pasti jauh, enggak ada. Karena di pasar saham itu enggak ada yang ceritanya, pasti itu enggak ada. Jadi kalau di grup saya kadang-kadang yang bilang kata pasti, itu pasti sudah pasti salah. Karena di pasar saham itu enggak ada yang pasti. Kalau di pasar saham itu enggak ada yang pasti, semua orang pasti kaya raya. Enggak perlu kerja. Ngapain kerja? Tinggal pinjam uang di bank, pasti kan investasinya pasti untung. Ya udah, kita taruh aja di saham. Kita tinggal intung-intungan cari bunga yang murah. Kalau semuanya seperti itu, ekonomi enggak akan jalan. Enggak ada yang mau jadi buruh, enggak ada yang mau jadi karyawan. Semuanya mau dalam petik investasi atau trading di sama aja. Ngapain jadi karyawan? Jadi karyawan itu enggak enak. Pertama, resiko dipecat. Kedua, gajinya juga enggak banyak. Enggak bisa kaya raya, sampai beli mobil rumah mewah. Kemudian ketika dimarah-marahin kadang-kadang. Untuk yang bulan April ini, masih belum terlambat. Jadi belinya Anda bisa bagi awal-awal atau menjelang penutupan kursinya. Ini saya bahas, ini kan banyak banget. Tapi saya hanya bahas 12 saham aja. Nanti untuk daftarnya ini, saya bagikan di link video deskripsi di bawah ini. Jadi untuk passwordnya, saya pakai passwordnya sunar saham. Itu passwordnya. Jadi nanti saya kasih linknya, dia akan minta password dua kali. Anda masukkan sunar saham. Jadi kenapa saya password? Karena saya tidak ingin orang yang tidak menonton video ini mempunyai hak untuk membuka file ini. Yang membuka file ini hanya orang yang sudah menonton video ini. Yang punya hak istilahnya. Jadi kalau tidak menonton, berarti Anda tidak berhak yang sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, ada MPMX, saya sebutkan dulu nanti supaya saya tidak ganda-ganti. Switch, nanti bingung. Nanti Anda tulis sendiri supaya sambil nonton, sambil tahu presentasinya berapa persen, average game-nya berapa. Saya tidak switch back and forth. Nanti bingung. Jadi MPMX itu 100% naik di bulan April. Dengan kenaikan rata-rata 26,33. Fren naik 100% dengan kenaikan rata-rata 21,22. Raja 100% dengan kenaikan rata-rata 19,16. 5 tahun terakhir di bulan April. MAPI naik dengan rata-rata 11,57. AMRT naik rata-rata 9,45. Jadi April ini banyak yang bagus. Berdasarkan statistik. BFBN 100%, 8,58%. BMCR 8,05%. IMPC 7,95%. IMPC jarang saya bahas. TINC 6,55. BRPT 23,45%. Tapi dia hanya 80%. Jadi istilahnya, dalam 5 bulan April terakhir sebelumnya, itu 4 naik, 1 turun. Jadi 80%. Rata-rata sekitar 2,3,45%. TBIG 14,3%. MBKA 13,3%. Ini masih banyak yang lainnya. 80% ini kalau diteruskan, bisa sampai tambah lagi. Ini totalnya, kan saya bahas totalnya 12 ya. Jadi kalau Anda mau yang 20, sampai semuanya, ini sampai tambah lagi 12 ya. Jadi 24, terlalu banyak ya. Saya rasa sih 12 ini sudah cukup, tapi terserah ya, Anda mau pilih yang mana. Misalnya Anda nggak suka saham tertentu ya. Misalnya Anda nggak suka IMPC, ya Anda mungkin bisa lihat atau ISAT, atau MTK, atau AMTAM ya. Ya, kalau nanti seperti itu. Jadi saya langsung ke pembahasan untuk sahamnya ya. Saya siarkan untuk yang pertama adalah MPMX. Jadi untuk synchronality, itu belinya menjelang penutupan akhir bulannya. Atau kalau sudah terlambat, awal-awal. Nah, itu kita buy, sambil kemudian pasang tristopnya atau stop loss-nya ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk MPMX ini, uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus ya. Walaupun MA20-nya mengenal ke bawah, tapi harganya masih di atasnya MA20-nya. Dan dia masih testing sistem terdekatnya 1245. Kalau mau buy langsung berdasarkan synchronality, boleh ya. Tapi misalnya, kalau mau tunggu buy awit, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Artinya, ketika MA20-nya ini dipotong dari atas ke bawah ya, turun seperti ini ya. Kemudian dia sudah memotong close lagi di atasnya. Nah, menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia close di atasnya MA20-nya, di mana sekarang MA20-nya adalah di area 1182,5 ya. Jadi, 1185 lah. Anda boleh buy. Tapi harus turun, kemudian naik ya. Berusaha buy. Jadi, seperti ini ya. Kadang-kadang kalau dia sudah naik, full buy. Nah, ketika dia break out lagi, kita boleh buy. Kalau nggak dikasih, kita buy hasil higher ya. Naik di atasnya 1225, kita buy langsung. Kemudian, kita keepkan sedekatnya 1285, dan di sini ada swing high-nya di 1280. Jadi, kemungkinan ini masih bisa naik sampai paling tidak ya minim ya BIP di 1245 lah. Kalau dia misalnya gagal turun ke bawah ya. Dia sedang menguji area resisten 1245. Itu untuk MPMX. Apakah ini dibedanya tinggi seperti sebelum-belumnya? Ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak baca aksi koperasinya. Silakan baca sendiri beritanya. Apakah ini karena gara-gara itu atau tidak? Ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti di sini saya fokusnya ke seasonality, kemudian pergerangan harga salamnya. Nah, kalau misalnya sudah punya, pasang stop loss-nya di mana ya? Kurang lebih di area di sini ya. 1155, dan maksimum di area di sini 1135. Itu stop loss-nya maksimumnya. Kalau sudah beli ya. Jadi banyak bertahap. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk trend. Trend ini jangka pendeknya masih cenderung sideways dan misalnya dia itu di jalur down trend-nya. Jadi, kalau boleh dikatakan ini down trend-nya memang kuat nggak ya? Karena dia sudah testing di sini, dia sudah naik, kemudian low, low yang di sini kan dia higher low daripada sebelumnya di sini ya. Jadi, sejauh ini masih cukup menarik ya. Jangka pendek aja ya. Untuk trend, kalau mau buy, Anda langsung buy, boleh berasakan seasonality ya. Nah, Anda pasang stop loss-nya aja maksimum 54. Jadi, Anda bagi 2. 56 dan 54. Atau Anda tunggu seolah-olah breakout ke atasnya 62 ya. Anda buy, tetap terdekatnya adalah di area dari ini ya, kurang lebih 66. Setelah naik ke atas 66, Anda bisa tambah lagi atau average up. Karena kalau dia sudah bertahan di atas yang 66, dia kemungkinan bisa lanjut sampai 74 ke atas atau bahkan ke 100 ya bisa aja. Tapi biasanya trend itu ciri khasnya. Kalau dia naik tinggi, itu kemungkinan ada aksi koperasi. Misalnya penerbitan obligasi baru atau HMETD dan lain-lain. Kalau nggak ada angin, nggak ada apa, biasanya cenderung resus seperti ini. Naik turun-naik turun atau turun terus kemudian naik turun, naik blukasi. Tapi nggak diangkat naik-naik tinggi. Betulnya ada aksi koperasi. Ini saya nggak tahu apakah ada aksi koperasi atau nggak. volumenya masih belum terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat, wah ini asing borong, nggak sumpah, naik bayinya tinggi ini, kuning ini naik bayi asing. Saya sih nggak lihat asingnya. Saya berulang kali sudah sebutkan. Yang penting saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Asing koleksi, tapi harga sahamnya turun terus ya percuma. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Raja ini kalau ingin tahu presentasenya dan berapa persen kenaikannya rata-rata balik ke awal-awal ya. Jadi Anda kembali geser ke kiri ya. Saya nggak sebutkan lagi average-nya berapa. Tapi dia kalau masih 100% naik ya. Jadi kalau di sini kalau mau langsung bayi boleh. Atau Anda tunggu mau bayi asing pasunan. Boleh nggak? Ya boleh aja di MR20-nya. Di sini MR20-nya di area sekitar 860 ya. Jadi intinya, kalau dia turun di bayi 860, kemudian dia berhasil ribon mantul ke atas, bisa nalang bagi itu bayi. Itu untuk yang bayi obiklas. Tapi kalau berdasarkan seasonality, kalau langsung bayi boleh aja. Karena mengingat statistiknya 100% naik di bulan April selama 5 tahun terakhir. Yang mudah-mudahan dia sukses naik ke atas ribu. Kita boleh tambah lagi? Maksudnya? Boleh. Target berikutnya di 1200 ini saya kasih di tengah-tengahnya biasanya 1100 ya. Kalau di sini kalau kita lihat di 1085 ya. Nah, tengah-tengahnya 1085. Jadi ini adalah area target price-nya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai TP itu target price, bukan take profit. Jadi take profit-nya kapan? Kalau kena trailing stop atau misalnya kalau gagal ya kena stop loss ya kita jual ya. Jadi loss ya. Kena profit ya. Kalau kena stop loss. Kurang lebih cukup. Dukanya untuk MAPI. Menurut statistiknya dia lumayan bagus ya. 100 persen. Kalau salah ya. Nanti Anda cek sendiri ya. Berapa persen kenaikan 5 tahun terakhir. Ini memang cenderungan sideways ya. Sideways-nya dia di jalur uptrend-nya. Jadi kalau kita perhatikan Anda boleh buy a weakness kurang lebih di area sekitar ini ya. 1450-an ya. 1400 sampai dengan 1450. Buy a weakness itu artinya kalau dia koreksi turun kemudian rebound matur ke atas bisa nalas sama kita untuk buy. Jadi bukan turun langsung buy. Kalau turun langsung buy itu namanya bukan buy a weakness tapi ceritanya itu tangkap pisau jatuh. Sahamnya jatuh turun Anda buy. Kalau naik. Kalau nggak naik ya makin rugi nanti Anda ya. Karena Anda nggak mengikuti trennya. Anda melawan trennya. Ini kalau mau langsung buy boleh aja target price-nya sekitar 1680 sama dengan 1700. Kalau dia breakout ke atas 1680 ini ada kemungkinan masih bisa ke 1750 sampai 1800-an. Itu untuk MAPI. Target price-nya MAPI cukup. Kemudian AMRT. Ini kalau bicara mau naik trading AMRT ini gampang banget. Ini sudah saya bahas juga. Jadi fokusnya ke trading rate-nya aja 2600, 2800, sampai 3000. Kalau berdasarkan statistik personality Anda mau buy langsung boleh ya. Ini support-nya 2800 S&P 3000. Kalau breakout lagi atas 3000 Anda tambah lagi target price berikutnya 3200. Memang sebelumnya nggak sampai 3200. Tapi yang menarik disini kalau dia bertahan di atas 2800 ini masih peluang untuk berikan ke atas 3000 dia ada kemungkinan higher high. Karena sebelumnya disini high-nya 3150 ini lebih tinggi daripada sebelumnya disini. Jadi analisa teknikal itu sebenarnya gampang banget. Anda nggak perlu langganan tools yang aneh-aneh. Karena saya lihat ada orang jualan tools itu warnanya warna-warni banyak. Ini memang ada warna-warni juga tapi ini dia berdasarkan Dowjian Channel. Jadi high download di video tertentu jangka pendek dan jangka panjang. Tapi nggak terlalu banyak. Tapi saya fokusnya di trading range-nya support resistennya. Bukan ke indikator lainnya. Fokus ke trend-nya price action-nya. Oke BFPN ini memang masih cenderung di servis juga area yang terbaik di 1250. Artinya kalau dia koreksi di banyak ribon mantul ke atas Anda langsung buy. Kalau dia ribon ya mantul. Atau kalau berdasarkan seasonality Anda kalau mau langsung buy pasang stop loss-nya di 1250 atau maksimum di 1215. Sake price berikutnya di 1350 dan 1400. Itu untuk BFPN. Jadi memang sideways dia kalau nggak buru-buru ya tunggu aja buy a witness di 1250. Buy a witness jangan lupa ya. Turun jangan langsung buy. Kita lihat kalau sudah mulai rebound menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy. Pasang stop loss-nya di 1215 atau maksimum di 1200. berikutnya untuk BMTR. BMTR ini memang sahamnya masih lesu ya. Nggak ada sentimen positif. Terakhir memang sentimennya akan merger ya. Pak H.T. itu beliau katanya mau merger BMTR, MNCN dan beberapa MNCN lainnya. Tapi ini sebenarnya beneran nggak diselesaikan akhir tahun ini atau nggak kita nggak akan pernah tahu pasti karena ayah saya bukan Pak H.T. Atau saudara saya bukan Pak H.T. Jadi saya nggak tahu kapan prosesnya selesai. Apakah masih menarik? Selama di atas 170 untuk BMTR ini masih menarik. Untuk BMTR ini saya masih ada hold ya tapi masih rugi ya, masih lost ya. Sekitar 3,86 persenan seperti itu ya. Tapi saya masih belum jual tapi saya belum tambah juga. Misalnya Anda mau buy berdasarkan seasonality-nya boleh buy pakai stop loss-nya 270 maksimum di 266 ya. Kalau dia breakout naik ke atasnya dari high-nya tanggal 29 Maret 284 Anda kalau mau buy high sell higher atau average up silahkan untuk BMTR pakai PSTPT-nya 296 dan 306. Kalau harus seperti itu. Berikutnya untuk EMPC. Memang EMPC ini fluktuasi volumenya lumayan ya. Jadi jangan heran kadang-kadang volumenya tinggi terus besoknya hilang. Turun lebih dari setengahnya. Nah di sini yang menarik untuk EMPC dia memang sebelumnya counter-nya strong nah ini sudah mulai recovery. Nah kalau mau buy langsung boleh aja Anda bisa pakai aturan stop loss-nya di aturan sekitar 3390 dan ini berikutnya di 3340. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 3430 akhir-akhir minggu ini Anda boleh tambah lagi atau buy yang belum punya pakai PSTP-nya 3520. Jadi 3430 3520 ya lumayan. Kalau dia naik lagi di atas 3520 maka target price-nya kurang lebih sekitar 3680. Tengah-tengahnya kalau kita mau tarik ya sekitar 3610. 360 ambil dari mana? Saya ambil dari Sunhai di sini. Ini 3680 saya ambil dari Sunhai di sini. Jadi sebenarnya untuk garis support resisten itu mudah banget ya. Tinggal lihat aja acuan Sunhai dan area konsentrasi candle-nya yang terbanyak di mana yang kena ya. Kurang lebih kena garisnya. Jadi nggak bisa pas banget ya. Ini kan kurang lebih kena ya area konsentrasi candle-nya. Ini swing low-nya di sini tapi swing high-nya di sini. Kita ambil yang terakhir aja yang di sini. Kalau lebih seperti itu ini untuk MPK masih menarik ya. Mbah-bah ya. Biomiklas ya boleh aja ketika dia turun di bawah di 390 jangan langsung buy. Tunggu naik ke atas 390 kita berusaha buy. Atau kalau mau berdasarkan seasonality membukaan langsung anda buy atau akhir penutupan ya. Kemudian anda pasang trisot-nya atau stop loss-nya. Kalau lebih seperti itu tapi berikutnya tins. Tins ini sebenarnya masih downtrend tapi karena sentimen dari nikel biasanya kalau setelah nikel naik nggak lama lagi timah TBRK ini naik ya. Ini sudah mulai recovery tapi secara trendnya ini masih cukup kuat downtrendnya walaupun dia side-base 3 hari ya. Tapi dia masih banyak MR20-nya dan MR20-nya ini masih tenderung-turun ya. Jadi buy sekarang resikonya lumayan besar tapi kalau mau buy berdasarkan seasonality ya saya ulangi sekali lagi ya mungkin di awal ada yang belum nonton seasonality itu bukan analisa teknikal ya karena sebelumnya ada yang komen negatif ini analisa teknikalnya sesat ini ya seasonality bukan analisa teknikal tapi berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi. Jadi berdasarkan probabilitasnya itu kita harapkan akan terurang kembali karena prinsip dasar dari analisa teknikal secara berulang dengan sendirinya. Kenapa sejarah berulang dengan sendirinya itu dijadikan dasar? Karena nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi masa depan makanya kita memprediksi itu berdasarkan sejarah pattern-pattern atau pola tertentu apa yang sudah terjadi ya seperti price pattern atau cat pattern ya seperti itu ya nah itu kan apa yang sudah terjadi yang terulang kembali ya mudah-mudahan statistiknya untuk seasonality juga sama berdasarkan probabilitasnya ya seperti itu ya jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain kalau misalnya analisanya salah ya memang kehendak marketnya berbeda saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham jadi bukan berarti sesat nggak saya tidak pernah menyesatkan orang lain kalau yang sesat itu tipenya seperti ini sahamnya turun disuruh beli turun lagi disuruh average turn lagi terus dipompom katanya bisa naik tinggi multi-bagger nah ternyatanya dia masih strong on trend ya kalau turun anda beli lagi memang ada pendapat sebelumnya kalau sahamnya turun-turun dia average turn supaya nanti bisa cepat keluar karena depan dia itu average-nya turun nah kalau dia masih turun terus berdasarkan prinsip dari analisa teknikal prinsip dasarnya itu ya trend akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi kalau arahnya down trendnya masih kuat dia masih bisa turun lagi anda nanti rugi rupiahnya lebih banyak memang average-nya turun tapi rugi rupiahnya lebih banyak lebih baik anda pindahkan ke saham lain yang uptrendnya masih bagus atau sudah mulai pembalik arah naik ke atas seperti itu berikutnya untuk BRPT nanti statistiknya berapa persen naiknya atau kenaikannya rata-rata berapa itu di awal-awal saya sudah sebutkan saya nggak switch kiri-kanan supaya nanti nggak bingung dan sini BRPT ini sudah saya sebutkan tahun-tahun sebelumnya masih menarik walaupun MA20-nya masih mengenai ke bawah ini saya untuk BRPT masih punya jadi belum banyak nanti kalau dia naik saya tambah lagi memang hari Jumat itu saya mau tambah ke BRPT karena ini kan dia breakout di alert saya juga sudah breakout di plus alert saya tapi saya di tanggal 31 Maret itu saya lebih ke ASEI jadi saya tambahkan ke ASEI saya sudah bikin video untuk sebelumnya yang terakhir rekomunasi saham borong lagi saham ini ASEI 100 juta jadi Pak B saya sudah share baiknya untuk ASEI 59-50 kemudian saya tambah lagi memang sengaja saya kasih lihat lot-nya kenapa? karena karena sebelumnya yang kasih komentar negatif wah itu omong doang coba lihatkan dong belinya berapa jangan-jangan cuma satu lot karena ada aja orang yang negatif seperti itu jadi saya lihat videonya itu saya habiskan di ASEI saya belum nambah lagi untuk BRPT ini memang tidak banyak saya di BRPT tapi peluangnya masih cukup menarik jadi bukan maksud bukan maksud untuk flexing enggak seperti itu kurangan visi seperti itu BRPT nah disini kalau mau buy langsung boleh pasang stop loss-nya di B790 maksimum di 765 atau pakai ajean di 750 jadi BRPT ini masih cukup menarik kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 840 kita tambah lagi target price jukitnya di 860 890 925 target price itu bukan jual jadi di saham itu saya trend following artinya kalau uptrendnya masih jauh masih bagus uptrendnya masih jauh dan bagus itu kita masih hold sahamnya jangan buru-buru take profit karena kenapa? karena kalau kita perhatikan ya di saham itu resikonya tinggi kalau Anda cuma mau cepat-cepat untuk 1% 2% nah ini suatu saat Anda bisa dirampok tiba-tiba harganya turun drop apalagi nanti batasan ARB ini mulai dilepas perlahan ya jadi nanti bisa simetris ya seperti itu sampai September kalau sampai pertengahan ini kalau tidak salah dilepas bagiannya jadi hati-hati aja tetap pasang trisopnya dan stop lossnya jangan terlalu takut juga ini untuk BRPT kemudian 2 saham lagi yaitu ntar disini saya tuliskan disini ada 2 yaitu TBIG dan MDKA TBIG satunya MDKA jadi saya geser dulu supaya nanti kelihatan enak TBIG MDKA TBIG ini sideway di bawah ini kesempatan untuk buy jadi kalau mau tunggu di bawah ya 2050 tapi menurut saya harga sekarang sudah lumayan bagus kadang-kadang memang kalau kita bicara mengenai saham oh pas tunggu disini aja nanti dikasih saya belum tentu tapi kalau mau buy langsung boleh aja karena strateginya berdasarkan seasonality anda belinya akhir bulan sebelum penutupan atau kalau kelewatan seperti sebelumnya awal-awal bulan ini sesuai dengan pembahasan saya juga kalau ini berhasil lagi ke atas 2.2.10 atau breakout ke atasnya ini akhirnya disini 2.2.40 kita boleh buy average up jangan takut ketinggian atau ketinggalan mungkin ada pendapat seperti ini ini resistennya kuat ini tebus ke atas misalnya langsung turun ini juga nyentuh terus pun turun ini 1.2 hari kemudian turun lagi ini juga sama kalau kita lihat disini ini gagal terus memang ini berhasil kemudian turun lagi tiga kali tapi kita kalau bicara mengenai trading di saham kita jangan kaku dalam arti resisten itu jangan digadikan tembok artinya kalau pernah resisten asli turun belum tentu tapi belum tentu naik juga yang penting adalah kita punya plan kita mau buy di mana pasangan trading stopnya di mana stop lossnya di mana itu saran saya kemudian berikutnya untuk MDKA MDKA memang MA20 nya arahnya mengarah ke bawah ini MDKA sudah saya buy sebelumnya saya sudah sebutkan memang setelah saya buy kemudian dia turun saya hold memang ada jual sebagian kemudian naik lagi saya buy back nah disini selama dia bertahan di atas patah 140 ini garisnya yang sudah saya berikan lama banget jadi yang ikutin channel saya itu ini sudah saya gambarkan di atas sebelumnya ini area biometrik disini ada dua 4140 kemudian ini saya perpanjang aja supaya jelas 4140 kemudian disini 3.700 sampai 4.000 jadi kalau yang lagi ikuti saya itu harus lagi mencatat jadi jangan sampai Anda itu yang belum kenal mungkin ada yang ngomong saham-saham yang dibahas kok yang sudah naik tinggi yang belum naik yang belum dibahas padahal ada tidak semuanya ada beberapa bahkan yang masih down-trend masih belum buy cuma siap-siap buy kalau dia sudah break out ke atas ini untuk MBKA jadi masih menarik masih bisa ke 4.400 atau 4.500 masih bisa jadi MBKA ini kalau mau buy masih boleh masih bagus peluangnya masih ada kurang lebih sih cukup kemudian saya ingatkan saya itu punya grup telegram namanya saham profit P-R-O-S-I-T saham P-R-O-S-I-T kalau ada yang lain-lainnya yang P-R-O-S-I-T-T-T atau P-R-O-P-I-T-T itu bukan punya saya jadi hati-hati apalagi yang menawarkan investasi titik dana itu bohong semua pasti penipuan karena nggak logis kemudian dia nggak terdaftar resmi di OJK hati-hati sering juga dia pakai nama saya Sunar Susanto ada yang kena tapi yang kena itu tiba-tiba bisa marah-marah ke saya tapi saya katakan Anda itu cari siapa Pak Sunar Susanto oke sekarang kalau bilang Anda mungkin bilang orang itu pakai nama Sunar Susanto tapi transfernya kemana ternyata transfernya ke atas nama orang lain nama penipu itu ya yaudah itu bukan punya saya kalau misalnya saya menipu sungguhan saya pakai nama transfer ke Sunar Susanto kalau orang itu misalnya dia hebat dia bisa putar uang sampai kasih iritan berkali-kali lipat kenapa pakai nama orang lain ya ya pakai nama sendiri ya supaya dia terkenal sendiri kan ngapain pakai nama Sunar Susanto nanti yang terkenal Pak Sunar ya ya kalau memang dia hebat tapi kan sebenarnya dia menipu kemudian saya nggak bikin PT Samprofit Indonesia itu punya orang lain Samprofit itu sudah saya buat sejak tahun 2016 ya kemudian tahun lalu 2022 ada orang yang bikin PT Samprofit Indonesia ya terserah tapi dia nggak boleh klaim trademark Samprofit ya karena Samprofit itu sudah pernah saya daftarkan ditolak ya oleh Haki ya karena kesamaan dengan profit punyanya Philips ya jadi nggak ada seorangpun yang klaim memiliki Samprofit trademarknya nggak ada ya dia mau bikin PT Samprofit Indonesia ya terserah dia ya saya nggak bisa ngelarang juga ya saya juga nggak bikin PT Samprofit juga karena tujuan saya saya fokus ke trading bukan bisnis saham karena dia bisnisnya mau jualan rekomendasi saham jadi di saham itu bisnisnya kalau mau cepat kaya raya itu ada dua yang pertama adalah jualan tools ya karena saya kenal satu orang dia dulu itu kerja di sekuritas satu orang ya kemudian dia itu bikin tools ya setelah bikin tools dia jual mahal ya jualnya sekitar puluhan juta sama seminarnya nah itu kemudian dia jadi kaya raya kenapa dia kaya raya karena toolsnya mahal terus dia sebagian itu misalnya dia jual 12 juta nah itu 4 juta dia bisa promosi kemana-mana nah promosi itu perlu biaya mahal jadi begitu banyak menarik orang ya dia makin kaya raya akhirnya dia bisa beli rumah dia pernah pamer di sosial medianya dia ya kemudian gak lama lagi dia pahapus ya beli rumah baru ya bikin tools di saham ya tapi toolsnya apakah bagus ya sebenarnya ya saya juga ada tools alat ya untuk telegram linknya dari video resipsi bahwa ini tools itu saya bikinnya murah saya gak pengen untuk banyak gak nah tujuannya bayar kenapa ya untuk iuran untuk bayar servernya dan maintenance-nya atau pemeliharaannya satu tahun cuma 520 ribu saya cuma cerita aja kalau misalnya wah nanti kaya raya 520 ribu itu kalau buat sewa server berapa sih ya mahal ya seperti ya alatnya itu real time begitu ya jadi begitu dia prianya memenuhi kondisi algoritmanya trendnya masih bagus atau sudah berbagai arah naik dia akan mengirimkan alat ya notifikasi gitu ya lewat telegram terus kemudian yang kedua kalau orang mau kaya raya bisnisnya ya jualan ekomodasi saham ya seperti itu ya itu win-win solusi yang gak ada yang lost sama sekali karena kalau salah ya emang mana bisa minta kembali ya seperti itu ya orang jualan ekomodasi saham itu paling enak kondolnya apa screenshot doang ya kan dia belum tentu belinya banyak seperti itu ya ada sih kasus sebelumnya saya gak jelaskan orang lain gak gak nyebutkan nama orang lain ini lama banget ada orang yang pamer screenshot tapi screenshotnya itu palsu nah ketauannya dari mana nah kalau ini pernah saya ditikin juga nah dia kasih screenshot nah kalau kita zoom sampai mendetail ya mungkin sekitar 500 atau 600 kali itu garisnya itu gak lurus ya seperti itu ya angkanya itu garisnya gak lurus berarti dia itu di edit ya seperti itu ya jangan terlalu percaya nah anggapannya gampangnya gini lah kalau ada punya tools yang 100% bagus saya punya tools yang 100% bagus ya saya gak akan jual ke orang lain kalau 100% toolsnya bagus ngapain pakai sendiri aja kaya raya teripada Anda jual toolsnya atau Anda hebat banget nah jualan rekomendasi saham ya tapi ada juga kasus seperti ini saya cuma cerita aja ada orang yang kaya raya itu dia dari pump and dump jadi dia itu ceritanya pengi sahamnya gak liquid kemudian dia bikin grup berbayar dia beli dulu kemudian dia siarkan di grupnya grupnya itu kan banyak orang ya beberapa ya terus kemudian grupnya ikutan beli nah harganya mulai naik kan karena gak liquid bisa borong sama-sama kemudian suatu saat setelah naik tinggi dia pamerkan ke instagramnya atau twitternya gitu ya waktu itu dia sosial medianya sampai jutaan ya seperti itu ya dia Pak berani promosi kemana-mana ya untuk mempromosikan channel sosial medianya seperti itu ya entah itu di instagram atau twitter atau yang lain-lainnya seperti itu ya nah begitu dia siarkan orang-orang yang yang ikutin instagram media ikutan beli padahal yang jual dia ya seperti itu ada kasus seperti itu ya seperti itu ya pump and dump cepat kaya raya seperti itu ya jadi di saham itu ada sih yang cepat kaya raya hoki ya laki ya tapi dia beli di bawah terus tiba-tiba saham itu naik-naik terus seperti itu ya seperti sebelumnya ada saya kenal dikenal dia profit banyak dari BRIS karena ada asli kooperasi merger syariah Indonesia yang beberapa bank di merger dari satu dulu kan BRIS itu kan namanya bank BRI syariah sekarang kemudian di merger itu kan naiknya berkali-kali lipat sebelumnya kemudian masa pandemi ada yang naik berkali-kali lipat dia kaya raya ada ya KAES itu KAES enough sampai naik tinggi ya ada tapi enggak semuanya enggak semudah itu dalam prosesnya itu mungkin dia sudah naik terus kemudian turun lagi 10% 11% kita takut kita jual nah setelah jual dia naik lagi kita enggak akan berani bayi lagi kalau misalnya Anda itu enggak punya strategi seperti itu ya tapi yang misalnya buy and hold tiba-tiba kaya raya ya bisa aja ya laki-laki ada kebetulan saham itu naik waktu dia beli sebelumnya mungkin dia tunggu lama kemudian kalau naik dia pamer kemana-mana investor hebat ya belum tentu dia bisa mengenali saya kebetulan aja karena ada orang yang dari laki ada ya menang loteri bisa aja atau menang dia beragia ya kurang-kurangnya seperti itu yang penting adalah selalu sehat saya doakan selalu semuanya selalu sehat ramai berjaga dan sejahtera selalu amin kemudian jangan lupa subscribe yang belum subscribe seperti biasanya kalau ada saran tulis di kolom komentar tetap semangat ya terima kasih sekian